Bacaan Liturgi Jumat 19 November 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-33 Bacaan dari Kitab Pertama Makabe Pada waktu itu, Judas Makabe serta saudara-saudaranya berkata, Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan baik Allah dan mentahbiskannya kembali. Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mesbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mesbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi dengan gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga, kepada dia yang memberi mereka hasil yang baik. Delapan hari lamanya perayaan pentahbisan mesbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan baik Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudha serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mesbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan delapan hari lamanya. Tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Terpujilah engkau ya Tuhan ala Israel leluhur kami. Dari kekal sampai kekal. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Ya Tuhan, milikmulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, milikmulah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milikmulah kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Engkau yang tertinggi melebihi segala galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Alleluia, Alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke baik Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di baik Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih.